Hai gengs, belakangan ini rame tersebar di dunia maya, sebuah agama baru yang memiliki tampilan luar sangat mirip dengan kaum muslimin. Para pria berpeci dan para wanita pun juga berjilba pelayaknya orang islam. Bahkan ada beberapa ibadah mereka yang persis dengan ibadah umat islam, seperti sholat, puasa, dan katanya mereka juga berhaji. Penasaran agama apa itu? Nah berikut ini kita bakalan bahas agama-agama yang mirip dengan islam. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Kristen Ortodox Syria Buat kamu mungkin agama yang satu ini masih terdengar asing. Beberapa waktu yang lalu, agama Kristen Ortodox Syria sempat membuat heboh publik tanah air. Untuk orang awam yang belum paham, pasti menyangka bahwa penganut agama ini beragama islam. Gimana enggak? Mulai dari penampilan dan sebagian dari ritual ibadah yang dilakukan mereka, sekilas mempunyai kemiripan dengan umat islam nih gengs. Agama ini mengharuskan para perempuan untuk menutup kepala mereka dengan kerudung saat berada di gereja, seperti layaknya perempuan muslimah. Tanya itu, para perempuannya juga dilarang memakai celana panjang dan harus menggunakan rok panjang saat pergi beribadah. Selain masalah berpakaian, agama ini juga memiliki kemiripan soal tata cara beribadahnya. Kalau di Islam kita mengenal ada selatima waktu, di Kristen Ortodox Syria juga ada ibadah yang mirip dengan sholat yang dijalankan dalam tujuh waktu. Dilansir dari laman suaraislam.co, Mereka mengerjakan ibadah seperti saatul awal atau subuh, satu salis atau duha, satu sadis atau duhur, satu tis'ah atau asyar, satu huruf atau mahrib, satu naum atau isya, dan satu layul atau tengah malam atau tahajud. Tidak hanya itu aja, bahkan di Ortodox juga mengenal puasa dan juga zakat yang tentunya dengan caranya sendiri. Kalau dirunut dari sejarahnya lebih jauh, Kristen Ortodox Syria ternyata sudah ada sejak abad 5 Masehi, bakal lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 5 Masehi seperti yang dikutip dari laman suaraislam.co. Meski terlihat serupa, perbedaan yang berdasar tentu ada pada akidah dan tata caranya dalam menjalankan ritual keagamaan. Agama Sik Tanya agama Hindu, agama Sik juga banyak dianut oleh masyarakat di India. Untuk orang awam, terkadang kerap salah mengira penganut Sik di India ini adalah bagian dari umat Islam. Sik biasa disebut sebagai agama perpaduan antara dua keyakinan, yaitu Islam dan Hindu. Anggapan ini muncul karena nanakdib sebagai pendiri Sikisme, banyak menyerap ide atau nilai-nilai kepercayaan dari agama lain, termasuk konsep sufi dalam Islam. Uniknya, Sik atau Sikisme ini memiliki kemiripan dengan mereka yang beragama Islam dari segi penampilannya. Hal ini bisa dilihat dari para kaum laki-laki Sik yang dikenal dengan ciri-cirinya, memakai turban yang khas, melihara jangkut tebal, dan memakai pakaian panjang yang mirip gamis yang biasa dipakai para kaum muslimin. Nggak cuma pria aja nih, gengs, para wanitanya juga menggunakan kerudu sebagai penutup kepala, meskipun sepenuhnya mirip jilbab seperti para muslimah. Selain itu, corang rsitektur yang digunakan untuk tempat ibadahnya yang biasa disebut dengan gunwara pun, ternyata juga mirip dengan masjid. Mulai dari kubah, gaya interior hingga suasananya. Kalau kamu penasaran, salah satunya bisa kamu lihat di daerah Tanjung Priok, Jakarta, yang ternyata sudah berdiri sejak tahun 1925. Yahudi Kalau kamu lihat sekilas, kamu mungkin bakalan ngira kalau mereka seorang muslim. Mereka adalah penganut agama Yahudi, atau lebih tepatnya Yahudi Sekteleftahor. Ternyata nggak nyal Quran yang berisi anjuran soal berhijab, tetapi kitab Talmud Yahudi yang sudah ada berabad-abad sebelum Al-Quran juga memuat pesan tentang hijab. Karena itulah, tidak heran kalau sejumlah umat Yahudi memilih menggunakan hijab. Selain itu, di Israel juga terdapat sekelompok Yahudi yang bernama Sekte Burqa Heredi yang bahagian lebih ketat dalam berhijab. Jika kaum perempuan Yahudi Leftahor masih membuka wajah mereka, maka kaum perempuan Yahudi Heredi Burqa menutup rapat wajah mereka dengan frumka persis seperti perempuan Saudi yang mengenakan burqa atau nikab. Agama Bahai Sempat gempar dan dianggap aliran sesat pada tahun 2009, agama Bahai ternyata bukan aliran sembalan dari Islam, tapi agama yang berbeda dan berdiri sendiri. Meski begitu, agama ini memang memiliki kemiripan dengan agama Islam. Agama Bahai mempunyai kitab suci sendiri bernama Akdas serta nabi mereka adalah Muhammad Hussein Ali. Gak cuman itu, mereka menjalankan sholat sehari sekali dan berkiblat ke Gunung Karmel atau Karamel di Israel serta melakukan ibadah puasa selama 17 hari. Selain ibadah sholat dan puasa, mereka juga merayakan hari raya atau lebaran seperti penganut agama Islam. Ajaran Bahai mulai dideklarasikan pada 1863 oleh Bahak Allah di Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Berbeda dengan kepercayaan umat Islam yang percaya Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, Bahai justru meyakini kemungkinan munculnya nabi baru karena Muhammad SAW dianggap bukan nabi terakhir. Penganut Bahai juga percaya bahwa ajaran agama bisa berubah dan disesuaikan dengan zaman. Agama Bektashi Meski agama yang satu ini asing di telinga kita, ternyata nih gengs, agama ini cukup populer di Albania. Tidaknya ada 60 hingga 750 ribu pemeluk agama ini di sana. Bisa dibilang agama Bektashi sangat identik dengan agama hasil penggabungan dari Islam dan Kristen. Jadi nih gengs, penganut Bektashi mengakui diri mereka sebagai bagian dari Islam. Tapi anehnya, Bektashi juga mengakui adanya Trinitas dalam Islam di mana Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Talib merupakan satu keilahian bersama dengan Allah SWT. Karena kepercayaan yang terlampau jauh dari Islam ini, Muslim Yalbania Bektashi dianggap sebagai aliran sesat. Tanya itu, penganut Bektashi diizinkan untuk minum anggur yang memabukan dibaptis saat lahir, memiliki makanan suci yang mirip dengan perjamuan kudus kaum Kristiani. Meskipun mengakut sebagai bagian dari ajaran Islam, Bektashi sangat jauh dari ajaran Islam dan lebih menegati ajaran-ajaran Kristen. Karenanya, sejak abad ke-19, mereka memiliki hubungan baik dengan umat Kristen dibanding umat Islam. Nah, itu tadi agama-agama yang mirip dengan Islam. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!